Baiklah, masih seputar projek pembuatan kartu nama Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kartu nama Tanpa memanfaatkan image seperti pada demo sebelumnya Perlu saya garis bawahi apabila Anda ingin memanfaatkan image Alangkah lebih baik apabila Anda telah lakukan editing Image yang akan Anda pakai Dengan menggunakan program komputer grafis berbasis bitmap Misalnya Anda bisa memanfaatkan Adobe Photoshop Macromedia Firework ataupun Corel PhotoPint Perhatikan pada tampilan pada layar Saya telah menyiapkan beberapa item Yang akan menjadi komponen dari pembuatan kartu nama Di situ telah terdapat logo Layanan Dari Fresh Body yaitu fitness center dan senam aerobik Alamat Nama Si empu Kartu nama Posisinya General Manager Pond Fact Alamat Alamat home page Dan juga email Selain itu saya telah menyiapkan sebuah area kerja atau canvas Dengan ukuran panjang 9 cm dan lebarnya 5 cm dengan tampilan landscape Berbeda pada pembuatan kartu nama sebelumnya Kita menggunakan tampilan portrait Baiklah kita mulai saja pengaturan dari beberapa komponen ini Pertama Kita akan meletakkan logo Akan saya tempatkan di pojok kiri atas Oke Setelah itu Saya akan membuat variasi Dengan memanfaatkan rectangle Dan saya akan beri warna Misalnya warna urin Tanpa outline Selanjutnya Nama ya Nama pemilik Kartu nama ini Yaitu Vene Wulansari Selanjutnya saya akan beri outline Maaf Underline ya Garis bawah Pada text Nama Selanjutnya saya akan meletakkan posisi dari Vene Wulansari ini Di perusahaan freshbody Yaitu sebagai general manager Saya tempatkan di bawah Saya beri warna grey skill Dengan ketebelan 30% ya Warna hitam 30% Dan pada bagian general Saya akan ubah Warnanya menjadi orange Oke Selanjutnya Oke Kita akan menempatkan Jenis layanan Dari freshbody ini Yaitu fitness center Dan Senam aerobug Akan saya ubah Fontnya menjadi impact Saya letakkan di bawah logo Oke Saya edit Saya akan beri warna Grey skill 30% Dan pada Dan Disitu akan saya beri warna Orange Disini mungkin saya akan Menggunakan Sedikit warna ya Dengan sedikit warna Tentunya Akan Tampak padu Jadi tidak begitu norak Oke Selanjutnya pada Alamat Disini Saya akan mencoba Memutar 90 derajat Oke Dan akan saya tempatkan Di Sebelah samping kanan ya Karena ini adalah Posisinya Di bawah Akan saya Send Ke belakang Object rectangle Oke Saya tempatkan disitu Alamatnya Akan saya beri warna putih Selanjutnya Nomor telepon Dan juga Effect Akan saya letakkan Di bawah Posisi Dalam hal ini adalah General manager Akan saya berkecil ya Oke Akan saya ubah Fontnya Yaitu Arial black Dan untuk Phone Akan saya ubah Warnanya menjadi Orange Dan nomor teleponnya Saya ubah Grayscale 30% Oke Begitu juga Nomor Fact ya Akan saya ubah Fontnya juga Menjadi Arial black Saya samakan Posisinya Seperti Pada Nomor telepon Fact saya ganti Warna Orange Dan Nomornya Saya ganti Warna Black 30% Oke Mungkin kurang Rapat ya Jarak antara Phone dan Fax Saya berkecil Sedikit Kelihatan Terlalu besar Tampilan Dari Angka Ini Ya Ini juga Saya berkecil Dan pada Veni Wulansari Text Wulansari Akan saya ganti Fontnya Menjadi Orange Oke Dan Alamat Homepage Dan juga Email Akan saya Putar 90 derajat Dan akan Saya tempatkan Di Atas Atau Di samping Alamat Oke Oke Akan saya Beri Warna Putih Anda Perhatikan ya Penggunaan Beberapa tool Beberapa tool Yang saya Manfaatkan Untuk melakukan Pengeditan Atau Pemodifikasian Anda bisa Berlatih Pada komputer Anda Oke Ternah selesai Anda perhatikan Cukup cool ya Sekarang kita Mungkin Perlu Menambah Beberapa Objek Yang akan Memperindah Yang akan memperindah Salah satunya Saya mencoba Akan Membuat Background Background dari Kartu nama ini Dengan memanfaatkan logo Logonya akan saya Perbesar Akan saya Hilangkan Shadow nya Dan juga Fresh body nya Namanya Di sini Saya Tidak akan Menggunakan Fill color Akan saya Hilangkan Namun Saya gunakan Outland nya Oke Dan menjadi Background Oke Selanjutnya Kita masih Memiliki Area Kosong ya Di pojok Kiri bawah Dan juga Di Kanan Atas Kita Coba Akan Kita Beri Kombinasi Objek Yaitu Berupa Outland Kita Manfaatkan Poly Lentul Oke Kita Beri Warna Orange Oke Oke Kita Beri Warna Orange Oke Oke Mungkin Kita Tidak Perlu Membuat Lagi Kita Saya Undo Dulu Kita Bisa Melakukan Pengkopian Dari Objek Yang Kita Buat Disitu Kita Copy Lalu Kita Putar Atau Kita Memanfaatkan Mirror Oke Ya Ya Ini Juga Kita Perkecil Oke Saya Kira Cukup Inilah Tampilan Dari Kartu Nama Yang Kedua Nama Tampilan Terima kasih. Terima kasih.